Halo semuanya ketemu lagi di video aku kali ini aku mau unboxing dan review blender mini yang baru kemarin aku beli di shopee nanti aku tulis linknya di deskripsi ya sekarang aku mau buka dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati voltasinya 220 volt powernya 250 Watt terus saiznya juga sekitar satu kilo-an dan bahannya dari plastik dan si mesinnya ini enggak terlalu berat juga nah ini nanti dia di kita pom-pom gitu kita tekan-tekan gitu untuk ngeblender ngalusin si bahan-bahan yang akan kita blender dan untuk si panjang gambelnya Hai kurang lebih sekitar satu meteran lah cukup lah ya nggak terlalu pendek juga dan nggak terlalu panjang nah ini penutup plastiknya terus ini mata pisaunya panjang banget ya hati-hati bagi kalian kalau misalnya mau cuci atau pasang dia ada empat mata pisau jadi ntar disambung gitu digabung gitu sebelum kita masukin ke dalam wadahnya nah seperti ini nih di dalamnya kan ada kayak besi gitu nah nanti lubangnya tuh kita masukin gitu ke dalamnya buat menggiling bahan-bahan yang kita akan blender Oke sekarang aku mau lanjut review ya kebetulan aku sekarang mau bikin sambal nih jadi aku mau coba langsung buat tes si blender ini segimana tajamnya dan aku mau bikin sambalnya yang gampang dan mudah aja Oke kita lihat ya nah ini blendernya udah aku cuci bersih sebelum aku pakai sekarang aku mau mulai bikin sambalnya aku pakai bawang merah bawang putih cabai merah keriting cabai rawit oke sekarang kita tutup kita pasang mesinnya dan kita mulai ya bismillahirrohmanirrohim nah jadi kan aku bikin sambal nih aku pengen hasil teksturnya tuh kasar si cabainya jadi aku nggak tambahin air atau tambahkan minyak tapi kalau misalnya kalian mau bikin bumbu masakan yang hasilnya lebih halus lagi kalian bisa tambahkan air atau minyak nah ini hasil yang aku blender sekarang kasar-kasar jadi nggak halus gitu nah sekarang kita mulai menumis si bahan sambalnya yang udah di blender tadi masak dengan minyak yang sedikit agak banyak kasih garam kasih garam ini ada perasa dan ini aku bikin sambal jadi nggak terlalu lama aku masak di atas ati kalau serasa sudah cukup nanti kan kompor lalu bisa selanjutnya disajikan nah ini dia menu pelengkap untuk selera makan kamu jadi tambah nikmat sambal pedas yang aku bikin pakai blender ini terima kasih sudah menonton sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax